Mengawali Borgol Pemirsa, seorang pelajar di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Moro Jambi, minggu sore tewas tenggelam di tempat wisata air Sungai Napal, di Semuhajirin Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Moro Jambi. Diduga korban telah meninggal satu jam setelah kejadian. Inilah suasana haru saat seorang santri dari salah satu pondok pesantren di Moro Jambi, Muhammad Alam Zurni, yang ditemukan telah meninggal dunia karena tenggelam. Di tempat wisata air Sungai Napal, Desa Muhajirin, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Moro Jambi, pada minggu sore. Saat itu, korban bersama keluarganya berlibur di kawasan wisata air Sungai Napal di wilayah tersebut. Saat korban berenang di kolom wisata, diduga korban kelelahan dan tersangkut akar pepohonan yang berada di dasar kolom tersebut. Warga dibantu pihak kepolisian dari Polsek Jambi Luar Kota, Moro Jambi, langsung melakukan pencarian dan pertolongan terhadap korban di lokasi kolom wisata tersebut. Selanjutnya, korban langsung dipawa ke puskesmas terdekat di wilayah Jambi Luar Kota, Kabupaten Moro Jambi. Keluarga besarnya, mereka mandi di aliran sungai, sungai Napal itu yang merupakan objek wisata tradisional. Dan korban ditemukan di dasar aliran anak sungai tersebut, tersangkut oleh tersangkut batang kayu. Kemudian, si korban dievakuasi ke daratan dan diberikan penolong pertama, selanjutnya dibawa ke puskesmas, sungai Duren. Dalam kasus ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan, penyebab pasti atas tewasnya santri di tempat wisata tersebut. Terima kasih telah menonton!